Yo, what's up? What's up everybody? Sobat-sobat, brother, temen-temen, apa kaps? Yep, banyak yang bilang YouTube Rewind itu sampah. YouTube Rewind sampah. Tapi lu mesti nonton dulu video ini abis. Kenapa mereka bilang itu sampah? Pertama, karena YouTube Rewind yang global, ya kan ya? Kalau kita mau ngomongin YouTube Rewind, YouTube Rewind yang global itu banyak yang dislike. Artinya, banyak yang nggak suka sama YouTube Rewind yang disebut. Tapi, tunggu, tunggu, tunggu. Kita mundurin dulu, kita mundurin dulu, kita mundurin dulu. Nah, gini. Sekarang kita mesti mengerti dulu nih, maksud dari kata Rewind itu tersendiri. Nah, ada dua nih menurut gue nih ya. Pertama, lu nge-rewind yang di-rewind itu peristiwa yang terjadi selama 2018, atau rewind tentang YouTubers-nya. Gue tanya sama lu. Peristiwanya atau YouTubers-nya? Artinya gini. Lebih enak lu mau nonton mana? Lu mau nonton yang di-rewind itu YouTubers-nya, atau peristiwa di 2018 kemarin? Kalau menurut gue sih dua-duanya harus ada. Artinya gini, peristiwa kemarin harus diwakilin sama YouTubers yang lu suka. Nah, kenapa di Rewind global itu banyak yang dislike? Karena kayak PWDPI gak ada. Walaupun PWDPI bikin review sendiri, para subscribers berharap kalau PWDPI ada di rewind tersebut. Berarti mereka itu hampir sebagian besar lebih berharap yang ada itu YouTubers-nya, bukan peristiwanya. Contoh, di YouTube Rewind Indonesia yang katanya main kubu-kubuan antara Riko Lim sama si Arab, akhirnya Arab juga gak ada. Jadi kayak, lu mau nonton rewind apa sih peristiwa Indonesia, atau lu mau nonton rewind si YouTubers-nya? Nah, kebanyakan subscribers kita nih, orang Indonesia, itu pengen nontonnya pasti si YouTubers-nya. Yang nge-rewind peristiwa 2018. Bener gak sih? Bener kan? Sebenernya, kalau tadi gue mundurin ke belakang, rewind itu adalah tentang gimana YouTube itu mengemas, mengingat kembali peristiwa-peristiwa apa aja sih yang ada di 2018 kemarin. Padahal ya di YouTube Rewind Global ada si Gen Gluduk sama Skinny, ada di YouTube Rewind Global. Itu sebuah apresiasi yang bagus buat kita seorang Indonesia ya. Tapi kembali gini, di Indonesia ada YouTube Rewind daerah juga. Ada YouTube Rewind Cerbon, Semarang, Depok, mungkin ntar ada Pondok Labu, ada Citayem segala macem, gue gak tau ya. Sekarang kalau ngomongin bagus atau enggak, kita ngomongin lagi nih, bagus atau enggak, itu kembali diri lu masing-masing. Pertama nih ya, kalau lu bilang YouTube Rewind itu jelek, pertama, lu lu aja bikin bentuk bisa. Nah, ini dia yang mau seginiin. Masalah bagus atau enggak, itu keselera. Tapi kalau masalah gambar atau yang lain, itu masalah kalian dengan teknisnya masing-masing. Contoh, ketika lu bikin YouTube Rewind lu sendiri, lu nge-rewind deh diri lu sendiri selama 2018, belum tentu lu akan bikin bagus. Makanya YouTube Rewind Global itu dibilang jelek bukan karena gambar jelek. Karena mungkin menurut lu gak ada YouTuber-YouTuber yang lu suka. Nah, kalau bicara YouTube Rewind Indonesia, gue udah liat teasernya. Ini di bawah gue tau teasernya. Tapi teasernya keren banget. Menurut gue, nanti kalau Rewind itu keluar, itu hasilnya pasti akan lebih keren dari YouTube Global. Gue gak bilang global lebih jelek, tapi lebih keren. Nah, lebih keren sama lebih jelek itu beda. Gue gak pernah bilang karya video itu lebih jelek. Karena gini, bikin video itu susah. Artinya, ketika lu mencoba untuk bikin YouTube Rewind, itu gak gampang. Pertama, lu harus mencapinkan ego. Apalagi banyak YouTuber yang ada di sini. Jadi kalau lu komen-komen sampah, atau lu komen-komen jelek, atau lu komen buruk, aduh sangat disayangkan. Harusnya lu komen support. Gimana caranya biar YouTubers yang pada berkelahi, pada nge-group, pada misa-misa, itu bisa pada kumpul lagi gitu. Nah, menyikapi YouTube hidupan-youtube hidupan yang ada di Indonesia. Contoh, banyak yang bilang kemarin gue nonton YouTube Ciewan Semarang, Cirembun Semarang mungkin tahun 2017 ya. Depok, banyak yang bilang itu keren. Banyak yang bilang itu bagus. Kenapa? Karena mereka bikinnya bener-bener serius. Jadi kalau lu bikin bilang itu jelek, gue rasa lu belum pernah shooting video. Belum tau rasanya shooting itu capek kayak gimana. Jadi, kalau sekali lagi lu ngomong sampah, atau lu ngomong tentang Rewind itu jelek, lu pikir-pikir lagi deh. Mungkin lu komen lebih bijak atau keren, atau lebih kurang ini, kurang itu. Mungkin lebih mengkritis gitu. Tapi kalau lu dengan komen-komen sampah, menurut gue, lu kasian sih. Ada YouTube Rewind Depok yang bilang orang keren-keren banget. Ada YouTube Rewind Cirebon. Gue gak tau nih. Sekarang scope-nya nih, kita ngomongin lagi ke global. Global itu sedunia ya. Sebenernya kalau dia shooting sedunia dengan budget yang lebih high, harusnya bisa ekspetasi yang lebih dari itu. Indonesia aja, gue udah liat teaser-nya, itu jauh lebih keren dari dunia. Nah, yang kecil-kecil nih. Contoh nih, kayak Depok, Cirebon, Indramayu mungkin. Gue gak tau ada apa lagi nanti. Ada Cibinong, ada Citayen. Gue gak tau ada apa lagi. Kalau itu bisa keren, artinya ruang lingkung mereka cuma kecil nih. Mungkin di bagian mereka itu gak ada yang videographer handal, gak ada yang detail handal. Kalau mereka udah bikin aja itu sebuah, menurut gue udah sebuah prestasi ya. Gimana kalau itu dibawa ke tingkat kecamatan, tingkat ke kabupaten, ya kan ya. Tingkat ke, apa namanya, provinsi sampai ke Indonesia. Berarti, artinya, dari yang kecil aja, kalau kita udah mulai bikin YouTube itu bagus, nge-rewind itu bagus, itu kita udah harus apresiasi. Well, sekarang terserah lo semua. Ini cuma video gue seneng-seneng aja sih. Gue gak ngomongin masalah rewind gitu loh. Jadi gue suka baca-baca kemaren di komen-komen yang orang, pada tulis rewind, gue sih sedih banget ya kalau pada nulis komen-komen sampah. Karena menurut gue, mereka aja belum tentu bisa bikin video kayak gitu. Sekali lagi, keren-keren yang lo udah pada bikin YouTube rewind. Oke, kalau ada yang kurang-kurang mungkin, maafin, mungkin lo bisa komen-komen di bawah lo mau ngomongin apa kayak tentang rewind ini. Tapi itu persepsi gue kayak gitu. Kurang lebih menurut gue, rewind itu seperti itu. Jadi antara peristiwa atau si YouTuber saya sendiri. Oke, see you on my next vlog. Dan jangan lupa subscribe dan bye-bye.